Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat sebuah banner atau baliho Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Kita akan membuat banner ini dengan ukuran 2x3 meter Ini hasil desainnya Ini hasil yang sudah terpasang Seperti ini Untuk penjelasan secara teorinya sudah saya sampaikan di tutorialduan.com Dan ini penjelasan secara teorinya teman-teman Sudah saya jelaskan di sini Langkah demi langkahnya Seperti ini langkah pertama Sampai langkah ke sembilan Ini pembuatannya Sembilan Dan yang terakhir itu proses ekspor atau proses simpan cap-cetaknya Untuk bahan pembuatan banner ini sudah saya siapkan Teman-teman tinggal download di sini Dengan passwordnya ini Only Ridwan Terus saya juga kasih link font yang saya gunakan Kali ini Kali ini kita buat banner yang sangat simple atau sangat sederhana Yang penting pesan yang disampaikan Dapat terlihat dengan jelas Dan mudah dipahami Nah itulah teman-teman penjelasan secara teorinya Sebelum kita mulai bagaimana cara membuat banner atau baliho ini Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa like dan share-nya Agar channel ini tetap terus berkembang Dan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman kita mulai Bagaimana cara membuat banner atau baliho ini Dengan ukuran 2x3 Saya buka Corel Nah ini desain yang sudah saya buat Kita akan mencoba membuat seperti ini juga Ini saya buat desainnya dengan menggunakan skala teman-teman Jadi kita tidak membuat dengan ukuran sesungguhnya Kita buat menggunakan skala saja Agar kinerja komputer kita tetap stabil Atau tidak terbebani Langkah pertama buat dokumen baru teman-teman File new atau ctrl N Kita akan setting disini teman-teman Menggunakan skala Pertama kita buat lebarnya itu 20 cm Untuk skala dari 200 cm atau 2 meter Terus tingginya 30 cm Untuk skala 300 cm atau 3 meter Disini color mode nya saya pilih CMYK Terus rendering resolusi nya saya menggunakan 300 dpi Terus saya oke saja Maka akan tampil lembar kerja Seukuran 20 cm x 30 cm seperti ini Kita akan membuat ukurannya Menggunakan skala seperti ini Berikutnya double click pada rectangle tool untuk menciptakan sebuah kotak dengan ukuran sebesar area kerja ini Double click disini Maka akan tercipta sebuah kotak sebesar area kerja seperti ini Berikutnya kita akan buat garis Membentuk kubah dengan menggunakan ini teman-teman 3 point kurva Saya buat garis begini Dari sini Klik tahan Tarik kesini Baru kita bengkokkan begini teman-teman Selanjutnya buat garis lagi disini Klik tahan Tarik kesini Posisi tengah Baru Bengkokkan begini Nah Sudah begini Garis ini kita duplikat Geser ke kanan Baru klik kanan Kita duplikat Kita Kita Rubah posisinya Di balik seperti ini Kita pilih mirror horizontal Terus kita posisikan Di titik ini Posisikan kesini Oke Sudah jadi seperti ini Kita akan menciptakan objek baru Dengan menggunakan ini Smart fill Objek baru Merah misalkan gak apa-apa Atau dirubah dengan warna lain Begini Klik disini Maka akan tercipta objek baru Dari perpotongan garis dan kotak Kalau saya geser begini teman-teman Gitu ya Saya kembalikan Terus ini ada garis disini Saya delete aja Terus saya geser keluar Saya delete Nah gitu Selanjutnya Objek yang baru kita buat Kita warnai Dengan dua warna Atau gradient Caranya teman-teman aktifkan dulu Objek ini Baru teman-teman pilih ini Interactive fill Pilihnya ini Fontaine Selanjutnya diatur posisinya Begini Yang ini Yang bawah Kita berubah warnanya Menjadi Oren Begini Yang atas Rubah warnanya Menjadi kuning Begini Oke dua warna ya Kuning dan Oren Selanjutnya Ambil gambar Ambil gambar Gambar yang sudah saya siapkan Tinggal teman-teman Download saja Nanti teman-teman Akan menerima File seperti ini Teman-teman Tinggal file ini Teman-teman Extract Klik kanan Extract here Teman-teman Diminta untuk Memasukkan password Masukkan passwordnya Only redo Kecil semua Baru di oke Nah ini Pile-pile yang sudah saya siapkan Untuk membuat banner ini Ambil gambar di Corel Menunya adalah Pile import Atau ctrl-i pada keyboard Ini gambar yang tadi Yang sudah kita ekstrak dari sini Pertama saya ambil gambar ini Padang rumput Saya letakkanlah disini Begini Terus saya atur posisinya Di bawah Biar gampang mengatur posisinya Teman-teman Pilih gambarnya Ada titik kecil Di sudut sini Teman-teman Pilih Atau klik Titik kecilnya itu Lalu teman-teman Tempelkan di sudut Desain kita Nah begini teman-teman Hasilnya Oke ya Nah berikutnya Ambil gambar Sapi dan kambing Caranya sama File import Sapi Kambing Selanjutnya Sapi dan kambing ini Kita letakkan disini Sapi dulu begini Oke baru Kambing lagi Begini Oke kalau kurang besar Kita besarkan Diblock semua Besarkan Sapi dan kambingnya Oke begini Oke begini dulu Kambingnya terlalu kecil Oke begini dulu Nah berikutnya Berikutnya kita ambil gambar kembali Gambar sapi Yang satunya Sapi ini Import Letakkanlah disini Teman-teman Kita balik Mirror horizontal Ini Nah ini kan sapi ini Kita akan rubah warnanya menjadi putih Kalau begini kan tidak bisa dirubah warna nih teman-teman Karena formatnya belum Vector Pilih sapinya Atau gambarnya Baru teman-teman Klik ini Threads Bitmap Pilihnya adalah Quick Threads Ini merubah Sebuah Gambar menjadi Vector Klik disini Threads Quick Threads Ini sudah menjadi Vector Yang ini tadi gambarnya Format PNG Kita delete Yang ini Sudah jadi Vector Bisa kita ubah menjadi Warna Lain Kita ganti warna Putih Nah gini teman-teman Selanjutnya Kita akan buat logo Ini Logo ini Ini Dan ini Tulisan ini Ambil gambar Caranya sama File import juga Gambar ini Letakkan disini dulu Nah ini kan ada background teman-teman Kita rubah lagi menjadi Vector Vector disini Sama Klik Threads Baru Quick Threads Kita geser Yang ini kita delete Yang ini sudah Vector Kita akan ungroup Klik disini Ungroup atau Ctrl U Kita geser lah yang putihnya Ada lagi putih disini Kita geser Kalau misalkan seperti ini kejadiannya Dan tidak berlubang Mau kita lubangin ya Kembalikan Pilih dua-duanya Pilih pertama Tekan shift Pilih yang ini Baru kita group Baru teman-teman Tekan shift lagi Baru pilih Yang ini yang warna hitam Kan tampil kelompok saya pink ini Pilihnya adalah trim Untuk melubangi Kalau ini saya delete Dia berlubang Oke Kita posisikan disini Ganti warnanya Hijau Begini Terus selanjutnya Jangan lupa di group Selanjutnya Kita Kasih contour Di luarnya Warna putih Pilihnya ini Pilihnya contour Teman-teman klik disini Geser keluar Begini Kalau dibalik Begini keluarnya Oke Kasih warna Putih Oke Nah ini kan di luarnya Ada kotak Utamanya Kita kasih warna Pilih dulu Warna coklat Misalkan kasih coklatnya Yang begini deh Nah Diatur aja teman-teman Pokoknya begitulah Nah selanjutnya Baru buat logo yang ini Ayo berkurban Ambil gambar juga Gambar masjidnya File import Atau ctrl I Jit yang ini Tetakan disini Teman-teman Begini Jangan lupa di Trash kembali Soalnya mau kita Rubah warnanya Menjadi putih Trash Quick Trash Kita geser Ini kita delete Yang ini kita ambil Kita ungroup Teman-teman Kita ungroup Yang putihnya kita geser Delete Ini kita geser Delete Kita cek pintunya ini Nah ini kan Belum berlubang Ini juga belum berlubang Oke Kita group dulu teman-teman Group semua seperti ini Jangan lupa di Group Baru teman-teman Klik tombol Shift Baru klik disini Baru pilihnya adalah Trim Caranya sama dengan yang pertama Yang ini kita Delete Sudah berlubang Yang ini juga teman-teman Ini kan belum berlubang nih Oke Berarti kita group Ini dan ini Block semua seperti ini Jangan lupa di group Tekan Shift Baru pilih Gambar masjidnya Baru Akan tampil Kelompok shaping ini Baru pilih adalah Trim Ini kita delete Sudah berlubang Oke Nah ini Diganti warna Putih Putih Nah itu teman-teman Baru teman-teman Buat Tulisan Ayo Lagi disini Buat tulisan dengan text tool ya teman-teman Ber Kurban Ini aja Bernya kecil Ber gitu ya Block semua Fontnya Impact Fontnya impact Kasih warna Merah Gak apa Begini Diatur posisinya teman-teman Disini Begini Begini Dan begini Saya zoom Disini Oke Ini saya Besarkan Oke Ini saya taruh disini Berkurbannya Saya putar sedikit Klik lagi sekali 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 Berapa derajat tuh Putarannya 9 Kita putar Jadi 9 Pas Nah gini Yang ini saya kecilkan Teman-teman Begini Saya putar 9 juga Sama Oke Saya lakukan disini Teman-teman Nah Begini Sebenarnya Oke Kalau kurang Besar Kita besarkan Lagi Tinggal Diatur aja Sama seperti ini Teman-teman Tinggal Diatur Saja Nah Gini Oke Sama Kalau kurang Besar Dibesarkan Lagi Sudah Begini Nah Tinggal Teman-teman Group Blok semua Seperti ini Jangan lupa Di group Ctrl G Aja Ctrl G Baru kita kasih Contour Kita kasih Contour Disini Contour Dikluarin Begini Oke Warna putih Contournya Selanjutnya Contournya Kita Pisahkan Dengan Textnya Masih Seperti ini Teman-teman Baru Ctrl K Atau disini Teman-teman Ring Brick Contour Group Apart Atau Ctrl K Langsung aja Ctrl K Antara Text Dengan Contour Sudah Terpisah Kalau saya Gak Ternyata begini Teman-teman Contournya Terpisah Oke Berikutnya Contournya Kita Contour Kembali Yang ini Contour Luarnya Bukan Textnya Kita Contour Kembali Keluar Posisinya Oke Ganti Warna Contournya Gelap Misalkan Warna Hitam Boleh Sesuai dengan Keinginan Teman-teman Ganti Warnanya Begini Juga Boleh Tinggal Teman-teman Atur Saja Ini Kalau Misalkan Kurang Naik Kita Naik Ya Pokoknya Begitulah Teman-teman Ya Diatur Aja Selanjutnya Tulisan Tulus Tulus Ber Kurban Yang Ter Baik Begitu Yang Ini Fontnya Impact Saja Yang Ini Juga Sama Fontnya Impact Juga Yang Ini Fontnya Bebas Oke Oke Kita Atur Posisinya Teman-teman Block Semua Tekan C Pada Keyboard Biar Center Nah Begini Aturnya Jika Ini Mau Dikasih Jarak Tulisan Tulus Klik Tulisannya Baru Pilih Ini Save Tool Tarik Kesini Teman-teman Nah Berjarak Tekan Save Lagi Semua Tekan Save Berikutnya Kita Buat Kotak Di Belakang Tulisan Kurban Begini Jangan Lupa Di Convert Menjadi Kurpa Klik Kanan Convert Kurpa Soalnya Mau Kita Bengkok Bengkokkan Ganti Ke Set Tool Disini Saya Buat Titik Baru Tarik Begini Juga Sama Buat Titik Baru Tarik Begini Membengkokkan Gimana Menggunakan Emplop Disini Teman-teman Pilihnya Emplop Model Yang Ini Pilihannya Nah Ini Dinaikan Ke Oke Tulisan Kurban Kurban Njuga Sama Mau Dibengkokkan Juga Emplop Juga Pilih Yang Ini Oke Nah Itulah Teman-teman Intinya Begitu Yang Ini Bisa Naik Kalau Misalkan Kurang Kecil Dikecilkan Naikkan Lagi Oke Ini Dikasih Warna Merah Misalnya Pindah Ke Atas Box Seperti Ini Tekan Control Home Yang Ini Kalau Terlalu Besar Dikecilkan Kasih Warna Putih Oke Ini Naikkan Sedikit Baru Block Semua Tekan C Biar Center Kalau Kurang Besar Oke Begitu Pokoknya Tinggal Teman-teman Atur Aja Kalau Ini Kan Saya Buat Pinggirnya Warna Putih Gitu Ya Teman-teman Rubah Jadi Warna Putih Gitu Ditebalin Garisnya Terlalu Kurangin 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 Lagi Oke Gitulah Teman-teman Intinya Kalau Untuk Tulisan Yang Lainnya Yang Ini Gampang Banget Buatnya Dengan Menggunakan Text Tool Ini Saya Copy Aja Ini Saya Copy Aja Ini Saya Copy Control C Saya Otakkan Disini Nah Teman-teman Tinggal Buat Aja Tulisannya Nah Begini Aja Gitkan Kalau Untuk Tulisan Ini Juga Sama Ini Saya Copy Aja Saya Paste Taruh Disini Sampai Kurang Naik Sama Kurang Besar Dikit Gitu Teman-teman Kalau Ini Text Rata Tengah Rata Tengah Teman-teman Rata Tengah Tinggal Diketik Dienter Gitu Kalau Sama Sini Dienter Kalau Untuk Buat Yang Ini Teman-teman Kotak Kotak Melengkum Sudutnya Teman-teman Bisa Buatnya Begini Buat Kotak Dengan Menggunakan Rektangel Buat Begini Untuk Menumpulkannya Teman-teman Pilihnya Shape Tool Tumpulkan Begini Gini Doang Buatnya Kasih Warna Hitam Di Duplikat Ctrl D Atau Geser Begini Kasih Warna Kuning Berikutnya Ditindihkan Begini Aja Teman-teman Nah Gini Teman-teman Lihat Pas Daris Klik Kanat Pada Tanda Silang Bagi Teman-teman Bisa Meng Copy Ini 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 Ctrl C Buatnya Pake Text Juga Nah Tinggal Teman-teman Atur Kalau Kurang Besar Tinggal Teman-teman Tarik Saja Begini Terus Begini Lagi Nah Gitu Teman-teman Buatnya Simple Simple Banget Kalau Yang Ini Yang Ini Buat Kotak Aja Teman-teman Baru Di Atas Dikasih Tulisan Gitu Ya Ini Saya Copy Aja Semua Copy Begini Karena Buatnya Simple Banget Nih Saya Paste Begini Doang Teman-teman Buatnya Kalau Ini Buatnya Dari Segitiga Ini Menggunakan Polygon 3 Masukkan Di Sini Begini Teman-teman Masih Warna Merah Tinggal Diputar Disini Min 90 Enter Sudah Jadi Tinggal Teman-teman Ganti Warna Lain Jika Teman-teman Ingin Warna Lain Atau Haps Garisnya Dengan Klik Kanan Pada Tanda Silah Begini Doang Teman-teman Mudah Bukan Mudah Banget Nah Selanjutnya Proses Menyimpan Siap Cetak Pertama Block Semua Jangan Lupa Di Group Lalu Teman-teman Klik Tombol File Baru Pilihnya Export Misalkan Letakkan Di Tempat Yang Sama Misalkan Kurban Nama File Saya Buat Begini Biasanya Banner 2 Kali 3 Meter Dibuat Satu Lembar Kalau Mau Pakai Lubang Saya Biasanya Dengan Kode MA Atau Mata Ayam Kalau Nggak Dibuat Kode MA Berarti Tidak Dikasih Lubang Terus Shape As Tipenya Saya Menggunakan JPG Boleh Dicentang Ini Select Only Sebenarnya Kalau Desain Kita Tidak Ada Lagi Desain Yang Lain Cukup Desain Ini Sebenarnya Tidak Perlu Dicentang Tapi Dicentang Tidak Apa Ini Untuk Menandakan Kalau Desain Lain Itu Ada Yang Kita Seleksi Ini Aja Yang Kita Simpan Atau Kita Export Berarti Dicentang Kalau Banyak Desain Lain Disini Ini Tidak Perlu Dicentang Terus Saya Export Color Modenya CMYK Color Modenya CMYK Selanjutnya Disini Dimasukkan Ukuran Sesungguhnya Teman Teman Disini Saya Menggunakan Resolusi 96 Dulu Disini Saya Masukkan Ukuran Sesungguhnya Karena Menggunakan Centi Berarti 200 Saya Masukkan Disini Ini kan Kurang Dikit Nih Kurang Dikit Karena Dia Biasanya Menyesuaikan Karena Ini Tercentang Aspek Rasionya Tercentang Ini Di Non Aktifkan Aja Baru Kita Pastikan Disini Ukurannya 300 Begitu Kita Lihat Hasilnya Nah Ini Hasilnya Teman Teman Hasil Dengan Ukuran Sesungguhnya Tidak Pecah Ya Oke Aman Ya Dengan Ukuran File 10 5 Mega Berarti Kalau Dijadikan 72 Juga Tidak Apa Tidak Pecah Teman Teman Karena Disini Color Modenya CMYK Maka Hasil Pailnya Besar Disini Tapi Kalau Kita Rubah Menjadi RGB Dia Hasilnya Akan Berkurang Separownya Disini Oke Gak Apa Kita Pilih CMYK Ini Hasil Saat Di Explore Siap Catat Teman Teman Dengan Resolusi 72 Kenapa 72 Karena Kita Disini Memasukkan Ukuran Sesungguh Teman Teman Makanya Hasilnya Tidak Akan Pecah Begini Oke Kita Akan Lihat Nah Ini Teman Teman Hasil Siap Cetak Ini Pail Ini Yang Dikirin Kepercetakan Nah 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 Hasil Teman 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 Hasil Siap Cetak Nah Itulah Teman Teman Bagaimana Cara Membuat Atau Mendesain Banner Atau Baleho Dengan Ukuran 2x3 Meter Desain Yang Cukup Simple Semoga Tutorial Singkat Ini Bermanfaat Sekali Lagi Bagi Teman Teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa Lagi Dengan Tutorial Tutorial Saya Selanjutnya Tetap Jaga Kesehatan Diri Dan Keluarga Assalamualaikum